Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel IT Autodidak Oke teman-teman, untuk video kali ini saya akan membahas lagi tentang VPN ya Untuk video sebelumnya saya sudah membahas tentang VPN, khususnya untuk VPN Surfshark yang bisa kita pakai menggunakan akun geretongan, namun rasa premium ya teman-teman ya, dan untuk video kali ini saya akan membahas tentang VPN lagi, yaitu cara setting VPN menggunakan HP supaya kinerjanya lebih maksimal dan mendapatkan HUR 100% di browser Chrome dan juga Mozilla Firefox Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan videonya, silahkan teman-teman untuk klik like, share dan subscribe, serta tekan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi kalau ada video baru dari channel IT Autodidak Oke teman-teman, kita lanjutkan untuk VPN yang saya gunakan di HP saya ini adalah ExpressVPN teman-teman saya menggunakan yang free tapi yang aplikasi mode ya kenapa menggunakan ExpressVPN? karena untuk ExpressVPN ini saya rasa kecepatannya cukup bagus dan mudah disetting di HP ya teman-teman ya oke langsung aja kita mulai cara menggunakan VPN di HP supaya lebih maksimal ya ini saya sudah buka VPNnya ya ExpressVPN, ini yang mode terlihat ada uji coba gratis berakhir dalam 27 hari biasanya kalau yang dari Google Playstore itu hanya 7 hari teman-teman nah ini yang 27 hari saya menggunakan lokasi Australia Sydney ya disini ada banyak sekali lokasinya lihat ya nah ini lokasinya banyak sekali tinggal pilih aja teman-teman saya yang lebih enak ini menggunakan Australia Sydney ya Australia bisa Sydney 1, Sydney 2 untuk dikombinasikan dengan Realme 5i ini saya menggunakan HP Realme 5i yang paling mudah menurut saya ya ini settingnya adalah yang Australia Sydney ya teman-teman ya kalau sudah seperti ini ini kita lihat teman-teman ya kita masuk dulu ke Google Chrome kalau sudah terhubung kita lihat dulu HUR nya masuk ke HUR.net nah ini untuk mengetahui tingkat kebocoran dari VPN kita lihat ini ya oke karena kita menggunakan VPN Australia ya kita menggunakan negara Australia maka disini tingkat kebocorannya sangat besar disini ada your disk quiz 85% kemudian ada web RTC do not track system time different nah ini peringatannya ya language different web RTC nya perlu disetting kemudian system time different perbedaan waktu ya teman-temannya antara VPN dengan HP nya teman-teman kemudian bahasa yang digunakan juga berbeda antara VPN dengan HP nya kemudian disini dilihat pada keterangannya disini karena saya menggunakan yang free ya bukan yang berbayar maka ini ada beberapa kelemahan disini terutama yang proxy ini proxy nya maybe teman-teman ini harusnya ini yang bagus no ya untuk proxy ini kalau menggunakan yang premium yang free ini bisa no tapi hanya beberapa hari teman-teman ya kalau di browser Chrome kemudian host name nya juga hanya muncul hanya beberapa hari saja setelah ini tidak terdeteksi memang lebih bagus kalau teman-teman mau menggunakan VPN gunakanlah yang VPN premium selanjutnya kita sempurnakan untuk setting HUR ini supaya your disk gas nya ini menjadi 100% tingkat kebocorannya itu minimal ya 100% sekarang masuk ke ini teman-teman setelan ya ini saya menggunakan HP Realme 5 eh bukan Realme 5i saya menggunakan HP Xiaomi Redmi 5 Plus nah ini untuk masuk setelan kemudian masuk ke setelan tambahan sesuaikan lokasinya disamakan dengan yang ada di VPN nya tadi VPN nya ada di Australia kita samakan lokasinya di Australia oke nah dia lagi setting oke langsung Australia ini sebagai sistem ini masih bahasanya pas Indonesia ya Australia itu bahasanya kita ganti menggunakan bahasa Inggris bahasa Inggris yang Amerika saja nah oke klik oke selanjutnya yang berikutnya adalah date and time atau waktu tanggal dan waktu kita buka tanggal dan waktunya nah untuk setting maksimalnya ini automatic date and time nya di off-con kemudian use 24 hour format off-con juga ini automatic zone nah di off-con kemudian select time zone time zone nya kalau di hp saya ini untuk Australia adalah Sydney ya karena tadi kita juga Australi nya Sydney ya diingat tadi di awal kita setting di Australia nya Sydney Sydney nah ini oke dia lagi setting dulu sebentar udah kayaknya nah ya Australian is digital daylight time sekarang kita lihat di Chrome HUR nya apakah sudah berkurang untuk prosentase kebocorannya kita lihat di HUR.net nya nah tinggal satu ya web RTC sekarang kita setting dulu web RTC nya supaya nanti jadi 100% ya teman-teman ya untuk setting web RTC ini disini sudah ada petunjuknya di HUR nya ya kita buka gambar ini kunci inggris oke kita scroll kebawah disini ada petunjuknya yang pertama ada disable web RTC di Mozilla kemudian yang berikutnya ada Google Chrome yang ketiga ada ini teman-teman ya ini yang di Android ini nah atas ini untuk Google Chrome PC kayaknya ini nah ini untuk Android kemudian yang terakhir ada web RTC disable web RTC untuk Yandex browser dan Opera kita pakai yang Chrome dulu ya nanti baru Mozilla nya nah untuk disable web RTC ini enter URL in the address bar nah kita ini teman-teman address nya ini kita copy copy kemudian paste kan ke sini nah paste kan aja ya paste oke 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 nah disini kita ketikan RTC di atas ini RTC ya kemudian ininya yang default default ini ya ini kita enable kan enable semuanya yang masih default nah ini enable oke kemudian pilih yang paling bawah itu relance nah itu ya dia akan mengulang mati kemudian hidup lagi tapi disini posisinya biasanya web RTC nya juga masih terdeteksi ini kita lihat hur nya hur.net ini masih belum normal ya nah ini teman-teman ya bisa dilihat masih belum normal oke kalau belum normal seperti ini ini berarti kita keluar dulu dari chrome nya teman-teman ya kita keluar kemudian masuk ke google playstore cari aja disini ketikan chrome nah ini chrome nya oke jangan di klik open ya klik yang sebelah sini nah supaya kita masuk ke opsi uninstall disini dan open ya kemudian kita uninstall dulu google chrome nya ya nah ini tujuannya adalah untuk mengan install update-an dari google chrome yang terbaru biasanya seperti itu kalau sudah di update nanti web rtc nya akan error web rtc nya terdeteksi 90% di hur.net nah kalau sudah seperti ini ya oke kita baru klik open kita lihat nah accept ini untuk sign in nya saya tidak akan sign in kemudian kita masuk ke hur lagi kita lihat biasanya masih 90% oke nah masih 90% nah untuk langkah terakhir ini ini akan membuat menjadi 100% teman-teman nah kita masuk lagi ke petunjuk dari web rtc nya supaya ini ya 100% disini disable web rtc lagi ini copy lagi teman-teman nah copy kemudian disini pastekan lagi disini oke setelah ini dijamin menjadi 100% hur nya oke ini enable 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 terus ya semuanya di enable kan oke kemudian relance now ya kita lihat ya ini sudah muncul lagi ya save data in browser now kemudian kita buka lagi hur nya kita masuk lagi ke hur.net nah kita lihat oke berhasil ya otomatis langsung 100% nah proxy nya juga disini sudah no ya tadi masih maybe sekarang sudah no oke mantap sekali kalau disini menggunakan yang berbayar atau premium host name nya akan terlihat lebih gampang menyetting VPN yang premium daripada yang ini teman-teman geretongan nah itu untuk di google chrome sekarang kita pindah untuk setting hur nya karena dari beberapa teman-teman ada juga yang menggunakan mozilla firefox nah ini sudah aman ya kita lihat bawahnya nah ini location nya new south wells sydney nah lihat disini timezone sudah-sudah ini ya language web rtc juga oke ya save sekarang kita pindah ke firefox saya menggunakan firefox nightly nah yang ini ya firefox browser nightly teman-teman bisa nanti di download di google playstore start browsing kita start browsing langsung ya kita cek hur nya apakah sudah nah ini juga masih 90% ya web rtc nya kalau ini lebih gampang teman-teman ya sebenarnya enak menggunakan mozilla daripada yang chrome ya teman-teman ya kita lihat caranya kita buka ya nah disini ada disable web rtc in mozilla firefox pertama ketikan about config ya disini kemudian cari untuk parameter yang ini media per connection enable nanti kalau sudah value nya diganti menjadi false teman-teman false nah ini ya nah sekarang kita buka tab baru ini oke kemudian disini eh di bawahnya tulis about config about titik 2 config oke enter ya nah seperti itu oke kita pindah lagi ke yang tadi ya ayo mana kita copy nah kita copy yang tadi ini parameternya kita copy oke copy pindah lagi ini kemudian pastikan di kolom search ini paste nah disini sudah langsung sudah ketemu media per connection enable kemudian disini ininya diganti value nya diganti false nah oke sudah jadi ya langsung di back aja kita buka langsung hur.net ini langsung menjadi 100% teman-teman dilihat oke mantap ya langsung 100% teman-teman untuk tanda dari VPN kita sudah benar-benar berpindah ke Australia koneksi kita sudah benar-benar berpindah ke Australia kita cek juga menggunakan YouTube teman-teman kalau YouTube nya di kolom history nya itu sudah Australia semua bahasanya sudah Australia semua atau tayangan ini berarti HP kita sudah berpindah ke Australia teman-teman kita coba lihat nah ini ya oke seperti itu ini sudah beda semua lihat sudah pakai pasir semua lihat nah ini berarti kita sudah benar-benar pindah tidak mengalami kebocoran tapi kalau masih ada bocor biasanya ini masih ada channel-channel Indonesia yang masuk ke sini oke ini rata-rata semuanya sudah menggunakan bahasa Inggris seperti itu teman-teman untuk setting VPN supaya lebih maksimal di HP kita terima kasih teman-teman sudah nonton video ini dari awal sampai akhir jangan lupa untuk klik like share dan subscribe serta tekan loncangnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi kalau ada video baru dari channel IT Autodidak terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih